Intro Aparat kepolisian Polda NTT dan Polres Kupang Kota berperan aktif dalam mengamankan jalannya pawai kendaraan malam takbiran mengambut satu syawal 1439 Hijriah di kota Kupang. Kegiatan pawai malam takbiran dengan rute start dan finish di halaman masjid raya. Menurut sadah kota Kupang ini dihadiri langsung oleh Kapolres Kupang Kota AKBP Anton Mugroho serta Wakapolres Kompol Ejeki Umbu Kaledi, Kasat Lantas Ibtu Roki Junasmi, dan ratusan personil. Selain arus lalu lintas saat kegiatan pawai pun terpantau ramai dengan banyak melibatkan kendaraan roda 2 dan roda 4. Pantauan Teribrata TV di berbagai titik keramaian dan perawan kecelakaan yang juga merupakan trute pawai, maka aparat kepolisian pun terus berperan aktif dalam pengamanan agar mencegah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas saat pawai berlangsung. Pengamanan malam takbiran juga melibatkan langsung Satuan Brimobda Kolda NTT, TNI, serta para pemuda lintas agama. Dari Kupang, Lider Ismail Teribrata TV, Salam Teribrata! Terima kasih telah menonton!